Bapak Presiden menerima kunjungan kehormatan Kepala Departemen Federal Bidang Ekonomi Pendidikan dan Riset Swiss, Yang Mulia Johan Schneider Aman, yang sebenarnya beliau juga dulu Presiden Swiss. Kedatangannya adalah untuk tentunya selain meningkatkan hubungan kerjasama bilateral, tetapi sekaligus juga Swiss ini merupakan salah satu negara yang sangat potensial bagi Indonesia. Hal itu terutama hal yang berkaitan dengan pendidikan vokasional, tetapi yang paling nyata adalah bilateral hubungan Indonesia dan Swiss ini dalam 3 tahun ini mengalami kenaikan hampir 283 persen. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan Swiss di Indonesia yang menjadi unggulan atau leading di bidangnya. Dan tadi Swiss menawarkan kepada Indonesia untuk menindaklanjuti kerjasama, terutama di bidang pendidikan vokasional, kemudian politeknik, dan sebagainya. Jadi itulah yang dibahas pada hari ini. Selain itu juga kemarin telah diresmikan Swiss Business Hub, kepentingan Swiss di region Southeast Asia ini, dan ininya ada di Indonesia, di Jakarta. Pak Darmen? Ya, menambahkan saja, di bidang vokasional itu memang Swiss itu bersama-sama Jerman, barangkali negara yang paling maju dalam bidang ini di dunia. Nah, tadi memang Menteri Yohan itu menawarkan betul bidang ini, sehingga juga Presiden juga antusias untuk menanggapinya. Dan saya juga sudah kemudian berbicara untuk menindaklanjuti segera, sebelum kunjungan Presiden nanti ke Swiss, mungkin akhir tahun, mungkin kita sudah siap dengan kerjasama yang lebih rinci di bidang vokasional, yang kira-kira gambarannya begini. Di Solo kan kita punya akademi yang bagus. Ami. Ami. Di Bandung kita punya kerjasama politeknik dengan Swiss yang juga bagus. Kita mau mereplikasi itu untuk di hampir setiap kota nanti, supaya ada pendidikan dan pelatihan vokasional di seluruh Indonesia. Mungkin tidak banyak, tetapi di setiap kota besar akan kita buat. Mereka juga sudah komit saya, akan segera bersama-sama dengan Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tenaga Kerja akan memperluangkan itu. Ya, oke. Oke.